Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tanjung Cepung Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 pada selasa pagi 8 Agustus 2023. DPRD Kabupaten Tanjung Cepung Barat kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD atau KUA dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun Anggaran 2023. Paripurna ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Tanjung Barat Ahmad Jafar. Dalam rapat tersebut, pimpinan rapat menyampaikan bahwa rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD atau KUA dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 dan mendengarkan penyampaian nota pengantar Rancangan Perubahan KUA dan PPAS dari Bupati Tanjung Cepung Barat. Berdasarkan Surat Bupati Tanjung Cepung Barat nomor 900-1640-PKAD-2023 tanggal 4 Agustus 2022 perihal penyampaian buku Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD 7 Agustus 2023 perihal penjadwalan pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 menerima rapat resmi saya dan Rancangan Perubahan Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Cepung Barat, Hairan dalam penyampaiannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran pimpinan dan anggota Dewan dalam rapat paripurna DPRD Tanjung Barat dengan agenda membahas nota pengantar KUA PPAS Tahun Anggaran 2023 Wabuk menyebutkan pendapatan daerah yang merupakan unsur penting kebutuhan belanja daerah menurutnya jumlah pendapatan APBD sebelum perubahan 1,3 triliun lebih dalam perjalanan dan waktu target perubahan daerah direncanakan 1,4 triliun lebih Pelaksanaan Rancangan KUA PPAS Perubahan 2023 berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk memperoleh informasi perubahan umum APBD 2023 dapat dilihat dari naskah dan buku APBD 2023 yang sudah diberikan ke DPRD untuk itu diharapkan melalui forum anggaran dengan situasi dan kondisi dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah yang ada Kebupatan Tanjung Jambung Barat Tahun 2023 Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan berhargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan kota di Kabupaten Tanjung Jambung Barat atau diagendakannya tahap pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Perubahan Kualitas dan Pelakon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Tanjung Jambung Barat Tahun Anggaran 2023 Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan